Baik, sekarang sudah ada guru kita ya, Ustadz Wijandrotriyono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah membukanya Ustadz, mungkin disapa dulu Ustadz jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua, pandemi sudah berlalu, pembelkoran sudah turun, tinggal menunggu Tante Kron. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Jazakoh pada saat Ujandrot di tengah kesibukannya, masih menyempatkan untuk kita-kita semua. Ini kecilannya Semoga perjalanannya lancar Jangan lupa oleh-olehnya Insya Allah kita akan Membahas tentang Rizki Dimana mungkin Bisa dijelaskan terlebih dahulu Kaitannya dengan Makna Rizki itu seperti apa Agar bisa menjadi maklumat kita-kita yang ada disini Sehingga tidak salah paham dalam Memahaminya Terima kasih Jadi Rizki itu berasal dari Kata Rozako Rozako itu maknanya Aptok yaitu Pemberian Jadi Rizki itu sebenarnya Pemberian Nah sekarang yang jadi pertanyaan Itu secara bahasa Lantas Rizki itu Pemberian dari siapa Nah untuk menyiap ini Diperlukan Dalil-dalil khusus ya Dalil-dalil yang koti Untuk menjawab Pertanyaan Rezki itu dari mana Pemberian siapa Oleh karena itu Sepanjang secara Islam itu Muncul Perpecahan di kalangan umat Islam Ketika harus menjawab Rezki itu sebenarnya Karena hasil usaha manusia Atau karena Pemberian dari Allah SWT Ini yang menjadi Perdebatan Sehingga Memunculkan ada Aliran Jabariyah Ada aliran Qadariyah Atau mutazilah Nah Sebenarnya Untuk menjawab Masalah ini kan mudah sekali Dikembalikan kepada Ayat-ayat Allah Ada banyak sebenarnya Ayat-ayat dari Al-Quran Yang Menjawab pertanyaan tadi Sebenarnya Rezki itu dari mana Oleh karena itu Ada banyak Ayat yang mengatakan Langsung Misalnya apa Misalnya Ali Imran Ayat 37 ya Innalaha Yarzuku Mayyasa Sesungguhnya Allah lah yang Memberi rezeki Kepada Siapa Saja Ini Jelas sekali Berarti Rezeki itu Pemberian Allah Termasuk Yasin ya Apa Kita insya Allah Banyak yang hafal Surat Yasin Pada ayat 47 itu Allah Berfirman Angfikum Mimma Rozakokum Allah Nafkahkanlah Rezeki Dari yang Telah Diberikan Oleh Allah Kepadamu Berarti Rezeki itu Pemberian Allah Ada juga Arum 40 Allah Yang Menciptakan Kamu Dan Yang Telah Memberi Rezeki Kepadamu Makanlah Dari Rezeki Yang Allah Telah Berikan Kepadamu Dan seterusnya Ada banyak Ayat Ayat Dari Allah Yang Menunjukkan Dengan Jelas Kedudukan Rezeki Ternyata Rezeki Itu Pemberian Dari Allah Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Usaha Manusia Cuma Masalahnya Ini Kemudian Memunculkan Paham Jabariyah Kalau memang Ayat-ayat Menunjukkan Bahwa Rezeki Dari Allah Terus Untuk Apa Kerja Itu Maknanya Kerja Enggak Kerja Kan Sudah Dijamin Rezekinya Orang Kerja Dikasih Rezeki Enggak Kerja Dikasih Rezeki Nah Inilah Yang Salah Juga Jadi Kalau Ada Yang Memahami Rezeki Tergantung Usaha Manusia Itu Salah Itu Memahaman Kodariyah Kalau Ada Yang Memahami Rezeki Itu Dari Allah Sehingga Enggak Perlu Kerja Juga Salah Itu Jabariyah Yang Bener Apa Kembalinya Kepada Pemahaman Kodok Dan Koda Manusia Itu Punya Dua Lingkaran Ada Lingkaran Yang Menguasai Ada Lingkaran Yang Dikuasai Nah Lingkaran Yang Menguasai Itu Harusnya Ditaruh Di Dalam Dada Manusia Lingkaran Yang Menguasai Itu Adalah Lingkaran Yang Berisi Keyakinan Keyakinan Kita Kita Harus Yakin Rezeki Itu Dari Allah Namanya Dada Itu Kan Isinya Cuma Mantap Tidak Mantap Yakin Tidak Yakin Semangat Tidak Semangat Tenang Tidak Tenang Kalau Dada Kita Isi Dengan Ayat Ayat Tadi Insya Allah Dada Kita Tenang Tenang Itu Berpengaruh Pada Pikiran Nah Dalam Lingkaran Yang Dikuasai Itu Isinya Ayat Ayat Sariad Bukan Ayat Ayat Akidah Kalau Ayat Akidah Masukkan Sase Kedada Untuk Memberikan Ketenangan Keyakinan Kalau Otak Ini Diisi Dengan Ayat Ayat Sariad Bagi Laki-laki Yang Sudah Keluarga Itu Ada Kewajiban Untuk Mencari Nafkah Karena Nafkah Itu Kewajiban Suami Kepada Istri Dan Anak Anak Berarti Seorang Suami Harus Jungkir Balik Untuk Mencari Rezeki Walaupun Rezeki Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Kerja Tapi Kalau Tidak Kerja Dosa Masalahnya Kalau Tidak Kerja Dosa Tetapi Rezeki Itu Memang Pemberian Allah Dan Itu Rahasia Allah Dan Itu Ada Di Dalam Dada Makanya Kalau Dalam Dada Enggak Bisa Dilogika Kadang Kita Cari Rezeki Ke Utara Rezeki Nongolnya Dari Selatan Kita Ngejar Ke Barat Kadang Nongolnya Di Timur Oleh Karena Itu Yang Benar Manusia Harus Punya Dua Lingkaran Yang Dipegang Lingkaran Yang Menguasai Itu Lingkaran Dalam Dada Tujuannya Apa Inilah Yang Membuat Kita Tenang Tidak Kemerungsung Kenapa Rezeki Sudah Dijamin Allah Jangan Dimasukkan Kepala Kalau Dimasukkan Kepala Lumpuh Terus Tidak Mau Kerja Lagi Kepala Itu Diisi Dengan Pemahaman Terhadap Hukum Syariat Kepala Itu Isinya Dua Yang Pertama Berisi Hukum Syariat Yang Kedua Berisi Sunatullah Karena Kalau Kita Itu Hanya Berpegang Pada Hukum Syariat Tidak Mau Berhukum Pada Sunatullah Itu Tidak Bertawakal Juga Karena Rasul Menegur Keras Orang Arab Batui Yang Menghadap Rasul Mengatakan Saya Lepas Untaku Dan Aku Bertawakal Ternyata Ditegur Ik Kilha Watawakal Ikatlah Untamu Dan Bertawakal Tawakal Itu Tawakal Itu Terikat Dengan Sunatullah Disini Ulama Menyimpahkan Berarti Tawakal Itu Dua Lapis Harus Terikat Dengan Syariat Allah Dan Harus Terikat Dengan Sunat ullah Kalau Tidak Begitu Namanya Bukan Bertawakal Ini Idealnya Manusia Seperti Itu Ya Allah Oke Jadi Ternyata Yang Membuat Kita Bekerja Itu Adalah Karena Perintah Allah Bukan Masalah Riski Cari Riski Dan Tidaknya Tapi Ini Dalam Rangka Untuk Memenuhi Kewajiban Perintah Allah Karena Tadi Seperti Dijelaskan Riski Itu Sudah Dikasih Oleh Allah Ya Sebagaimana Mungkin Kalau Penggambarannya Kita Lihat Fenomena Bagaimana Siti Hajar Yang Pulak Balik Ke Sava Marwa Yang Itu Sampai Tujuh Kali Dan Baru Mendapatkan Air Zam Coba Kalau Riski Itu Tidak Dicari Dengan Mungkin Bekerja Untuk Kemudian Berlah-lah Dahulu Mungkin Siti Hajar Akan Protes Ketika Sava Marwa Tujuh Kali Tapi Endingnya Malah Di Tempat Yang Tidak Dicari Seperti Itu Mungkin Dia Akan Protes Oh Allah Ya Allah Gini Mengkurnang Gini Meng Disini Mau Beritahu Saya Yang Disini Mungkin Seperti Itu Tapi Ternyata Allah Memerintahkan Kita Untuk Kemudian Mencari Untuk Kemudian Bekerja Seperti Itu Pertanyaan Selanjutnya Riski Itu Mungkin Tidak Ditunggu Kalau Istilah Jawanya Itu Adang Adang Riski Itu Tidak Melulu Adang Adang Harus Dicari Tapi Fakta Kadangkala Ketika Yang Mencari Misalnya Pagi Pasar Untuk Mencari Riski Pulang Pulang Ternyata Dagangan Masih lengkap Artinya Tidak Laku Sementara Yang Di Rumah Cuma Adang Adang Saja Itu Ternyata Dagangnya Itu Laku Bagaimana Mungkin Bisa Dijelaskan Artinya Kita Sudah Berusaha Tapi Hasilnya Nol Sementara Orang Yang Ada Orang Yang Tidak Berusaha Tapi Malah Ada Hasilnya Ini Itulah Allah Memberi Akal Kepada Manusia Dan Akal Itu Letaknya Di Kepala Dan Itulah Yang Disebut Lingkaran Yang Dikuasai Manusia Jadi Manusia Itu Punya Dua Lingkaran Yang Musayyad Dan Mukhoyad Kalau Yang Musayyad Itu Yang Menguasai Manusia Yang Menimpa Manusia Itu Kode Allah Pemberian Allah Dan Itu Tidak Divisat Itu Yang Musayyad Yang Menguasai Manusia Tapi Ada Yang Mukhoyad Yang Dikuasai Manusia Bagaimana Menjalani Di Lingkaran Yang Dikuasai Itu Allah Memberikan Akal Nah Akal Tugasnya Dua Tadi Yang Pertama Di Dalam Mencari Rezeki Itu Harus Tahu Hukum Halal Haram Harus Tahu Karena Rezeki Itu Semuanya Dari Allah Ibaratnya Rezeki Itu Sudah Digantungkan Di Atas Kita Di Atas Kepala Kita Masing-Masing Bahasa Jerman Rezeki Itu Udah Teng Gerandul Di Atas Kita Tinggal Kita Nyodok Pake Jalan Apa Kita Nyodok Rezeki Itu Bisa Dengan Jalan Halal Bisa Dengan Jalan Haram Kalau Disodok Jatuh Dengan Cara Yang Halal Maka Disebut Rezeki Halal Dan Dalam Ekonomi Islam Disebut Milkiah Kepemilikan Tapi Kalau Kita Nyodoknya Dengan Cara Yang Haram Sampai Di Tangan Kita Namanya Rezeki Yang Haram Dan Itu Bukan Kepemilikan Kita Bedanya Apa Kalau Milik Kita Ditasarufkan Halal Kalau Barang Itu Halal Dikasihkan Istri Itu Halal Digunakan Untuk Belanja Halal Digunakan Untuk Bisnis Laki Halal Disewakan Halal Digunakan Untuk Bisnis Sewa Menyewa Halal Disumbangkan Halal Tapi Kalau Dapatnya Haram Digunakan Nafkah Anak Istri Haram Digunakan Membeli Barang Haram Digunakan Untuk Bisnis Sewa Menyewa Haram Disumbangkan Juga Haram Makanya Ada Kaedah Mahur Rima Ah Duh Hur Rima Itau Apa-apa Yang Haram Mendapatkannya Maka Haram Juga Untuk Memberikannya Atau Membelanjakan Oleh Karena Itu Yang Menjadi Pegangan Manusia Itu Adalah Yang Pertama Halal Haram Dalam Mencari Rezeki Yang Kedua Itu Sunatullah Nah Kadang-kadang Orang Islam Karena Pengaruh Jabariah Itu Begitu Kuat Tidak Terlalu Mau Serius Dalam Memikirkan Sunatullah Padahal Sunatullah Itu Dalam Lingkaran Yang Dikuasai Dan Itu Termasuk Dihisat Nah Sunatullah Itu Taunya Bisa Dengan Beberapa Kemungkinan Pertama Dari Tapi Hampir Semuanya Sama Dari Experience Kita Tahu Sunatullah Itu Pasti Dari Experience Karena Manusia Itu Tidak Tidak Bisa Memahami Sesuatu Yang Akan Datang Itu Tidak Bisa Saya Mati Tahun Berapa Yang Tidak Tau Saya Nanti Rezekinya Banyak Atau Sedikit Tidak Tau Manusia Itu Tidak Diberi Kekuatan Oleh Pengalaman 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 Bisa Dari Orang Lain Belajar Kepada Orang Lain Misalnya Pak Edi Sudah Punya Pengalaman Kita Bisa Belajar Pada Pak Edi Pak Wahono Pak Wahono Salis Itu Namanya Belajar Experience Atau Pengalaman Kita Sendiri Pengalaman Itu Bisa Diperoleh Dari Kejadian Yang Berulang Ulang Misalnya Kita Belanja Kita Kulaan Kemudian Kita Jual Keliling-keliling Di kampung Ini Tidak Laku Besok Kita Ulangi Tidak Laku Besok Kita Ulangi Tidak Laku Jangan Dilakoni Lagi Itu Namanya Tidak Laku Ini Harus Dievaluasi Kita Punya Akal Coba Dievaluasi Kenapa Tidak Laku Di kampung Ini Mungkin Di kampung Yang Lain Laku Coba Saja Terus Itu Namanya Try and Error Dan Itu Biasanya Tidak Efisien Dan Tidak Efektif Caranya Jangan Gitu Kalau Kita Itu Mau Memulai Belajar Jangan Mengandalkan Try and Error Lebih Baik Kita Itu Perlu Mentor Perlu Mentor Mentor Dari Orang-orang Yang Sudah Pengalaman Kita Jangan Takut Bertanya Takut Belajar Kita Harus Belajar Kepada Orang Yang Sukses Orang Yang Pengalaman Kalau Bisa Kita Minta Dibimbing Dimentori Dicoaching Syukur Gratis Tidak Usah Bayar Nah Disalis Ya Gratis Kalau Mau Dimentori Itu Kaitannya Dengan Sunatul Supaya Memperpendek Try and Error Tadi Orang Yang Sudah Pengalaman Ngelirik Saja Tahu Peluang Bisnis Bagi Yang Enggak Pengalaman Dikasih Satu Miliar Juga Bisa Habis Makanya Banyak Belajarlah Kepada Yang Sukses Walaupun Kalau Niru Tentu Seperti Yang Kita Tidur Lebih Sukses Dari Yang Kita Tidur Bisa Juga Gagal Bisa Juga Sama Bisa Juga Lebih Sukses Itu Lebih Baik Daripada Try and Error Nah Itulah Yang Disebut Terikat Dengan Sunatullah Dua Itulah Yang Nanti Akan Dihisap Dimintai Pertanggung Zabat Kita Mikirnya Sudah Sampai Kesitu Belum Kalau Enggak Kita Dianggap Berdosa Tidak Mau Terikat Dengan Syariat Allah Dan Tidak Mau Terikat Dengan Sunat ullah Kita Enak-enak Tidak Tidur Saja Di rumah Padahal Kewajiban Kita Banyak Yaitu Dosa 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 Dan Dosa Oleh Karena Itu Kita Harus Gerak Kita Harus Jalan Kita Harus Obah Jungkir Balik Untuk Mikirkan Makanya Rosum Memerintahkan Kalau Ingin Rezikimu Luas Banyaklah Silaturahim Itu Rahasianya Apa Silaturahim Bukan Ngemis Bukan Minta Silaturahim Itu Minta Ilmu Minta Experience Minta Diajari Minta Dimentori Syukur Minta Dimodali Kan Tidak Minta Itu Bermitra Bisnis Saya Dulu Mengawali Hidup Juga Begitu Pengantin Baru Bingung Cari Kerja Ngelamar Kesana Kemari Ditolak Semua Akhirnya Harus Bisnis Harus Jadi Pengusaha Dari Nol Jelas Tidak Bisa Makanya Harus Banyak Belajar Kepada Yang Sudah Sukses Sudah Sukses Akhirnya Saya Ketemu Pengusaha Sukses Dia Jualan Buku Saya Pengen Belajar Akhirnya Saya Dimodali Buku Suruh Jualan Buku Dan Akhirnya Saya Kemana-mana Naik Buku Dan Sekarang Masih Jadi Pedagan Buku Plus Pedagan Apa Organ Oil Gitu Allah Masya Allah Luar biasa Penjelasan Dari Satu Jandro Artinya Kita Untuk Mencari Seki Itu Ketika Satu Cara Beluh Berhasil Harus Cari Cara Lain Untuk Kemudian Menuju Ke Berhasilannya Jangan Pantang Menyerah Ketika Ditolak Cari Yang Lain Ini Mungkin Sama Juga Ketanya Dengan Mencari Istri Kok Ditolak Cari Yang Lain Kenapa Ditolak Itu Bisa Jadi Ada Yang Ngomong Karena Beda Keyakinan Yang Satu Yakin Mau Yang Satu Yakin Gak Mau Jadi Beda Keyakinan Ini Bisa Diterapkan Disitu Ini Bagi Para Jumlu Mungkin Kayaknya Masih Banyak Yang Jumlu Ini Itu Ternyata Triknya Juga Jangan Kemudian Berhenti Di Tengah Jalan Tapi Lanjut Saja Dengan Cara Yang Lain Seperti Itu Oke Selanjutnya Dimana Tadi Disingkung Tentang Harta Milik Milkiyah Tadi Itu Mungkin Bisa Diberi Penjelasan Apakah Harta Milkiyah Itu Sudah Termasuk Riski Kita Artinya Ukuran Sesuatu Yang Sudah Menjadi Riski Kita Itu Apa Apakah Sebuah Benda Yang Sudah Milik Kita Atau Kemudian Harta Yang Sudah Milik Kita Sudah Menjadi Riski Kita Atau Belum Seperti Apa Jadi Ukuran Yang Mudah Rezeki Itu Apakah Rezeki Kita Atau Bukan Yang Sudah Sampai Kepada Kita Itulah Rezeki Kita Yang Tidak Sampai Kepada Kita Belum Rezekinya Misalnya Ada Laki-laki Dia Berangkat Kerja Kerjanya Maling Motor Dia Mencuri Motor Ketahuan Digebuki Sampai Remok Terus Pulang Benjut Benjut Gagal Mendapatkan Motor Ini Namanya Belum Rezekinya Tapi Kalau Dia Nyolong Dia Mencuri Motor Sukses Tidak Ketahuan Berhasil Dibawa Pulang Kemudian Dia Jual Ke Penadah Dapat Duit Misalnya 5 juta Nah 5 juta Itu Rezeki Dia Tapi Rezeki Yang Harang Itu Rezeki Yang Harang Jadi Apa Yang Sudah Sampai Di Tangan Dia Kalau Sudah Sampai Di Tangan Lepas Lagi Belum Rezekinya Artinya Rezeki Itu Sudah Menjadi Rezeki Kita Ketika Memang Kita Sudah Menikmatinya Artinya Seperti Motor Yang Dicuri Tadi Bisa Jadi Pencuri Itu Dapat Rezeki Dari Motor Itu Tapi Yang Punya Motor Yang Disini Adalah Milki Tadi Milik Mempunyai Motor Tadi Ini Ternyata Dicuri Orang Bukan Rezekinya Iya Dia Kehilangan Rezekinya Masya Oke Ada Pertanyaan Apakah Allah Itu Membatasi Rezeki Seseorang Sehingga Meskipun Berusaha Itu Banting Tulang Segala Macem Tapi Ternyata Rezeki Tidak Bertambah Artinya Antara Usaha Dengan Hasil Itu Jauh Usaha Itu Banting Tulang Luar Biasa Tapi Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Apakah Allah Membatasi Riski Kita Sehingga Ketika Jatah Kita Segini Mau Banting Tulang Pun Kamu Tetap Segini Atau Malah Bisa Dirubah Dengan Banting Tulang Itu Karena Melebihi Kapasitasnya Kemudian Allah Tambah Seperti Kalau kita Kembalikan Kepada Dalilnya Itu Terjawab Dalam Surat Arokdu 26 Dalam Surat Arokdu 26 Itu Ada yang Menunjukkan Dengan Jelas Allah Allah Berfirman Ya Sutur Riz Ko Limay Yasha Wayak Dir Ya Sutur Riz Ko Limay Yasha Wayak Dir Itu Makananya Apa Allah Yang Meluaskan Rezeki Kepada Si Yafas Aja Dan Allah Yang Menyempitkan Rezeki Kepada Si Yafas Yang Punya Hak Penuh Kewenangan Penuh Untuk Melapangkan Rezeki Kepada Seseorang Itu Allah Yang Nanti Menyempitkan Rezeki Itu Sepenuhnya Di Tangan Allah Cuma Masalahnya Kita Tidak Tahu Kita Sekarang Sedang Disempitkan Apa Diluaskan Atau Besok Kita Diluaskan Atau Disempitkan Kita Tidak Tahu Tapi Kita Yakin Seyakin Yakin Semuanya Di Tangan Allah Makanya Itu Naruknya Jangan Di Kepala Ayat Ini Naruknya Di Dada Sudahlah Pasrah Dada Itu Isinya Cuma Bisa Yakin Pasrah Bersandar Pada Kekuasaan Kekuatan Allah Rezeki Takdirnya Allah Itu Di Dada Kalau Di Kepala Itu Manusia Bisa Berfikir Istilah Arabnya Itu Al-Khal Al-Khal Itu Keadaan Kondisi Yang Menurut Akal Manusia Biasanya Bisa Mendatangkan Rezeki Itu Dalam Jangkauan Nakal Manusia Orang Kalau Tidak Tidur Apakah Rezekinya Banyak Semua Orang Faham Orang Kalau Bisnisnya Serius Sungguh Sungguh Kemudian Dia Punya Dapat Uang Banyak Itu Orang Faham Itu Namanya Al-Khal Tapi Tidak Semua Orang Yang Kerja Keras Duitnya Banyak Ada Yang Disebut Kerja Keras Ada Yang Disebut Kerja Cerdas Dan Akal Bisa Menjangkau Makanya Salis Itu Pengennya Mengembangkan Kerja Cerdas Bukan Kerja Keras Kalau Kerja Keras Kita Butuh Waktu Banyak Energi Banyak Kita Harus Keliling Keliling Kita Harus Nawarkan Sana Sini Sudahlah Tenaga Kita Habis Waktu Kita Habis Pikiran Kita Habis Dapatnya Cuma Kludik Itu Tidak Cerdas Itu Kerja Keras Dan Seharusnya Cara-cara Seperti Itu Mulai Dihentikan Mulai Dikurangi Itu Tidak Cerdas Kita Harus Ubah Kerja Cerdas Bagaimana Kayaknya Cuma Main-main HP Orang Lihatkan Main-main HP Tapi Itu Jualan Kita Promosi Itu Namanya Kerja Cerdas Sehingga Mungkin Kita Bisa Sibuk Dakwah Sana Dakwah Sini Tapi Sebenarnya Kita Bekerja Nah Itu Yang Disebut Kerja Cerdas Nah Oleh Karena Itu Ini Namanya Alkal Akal Itu Bisa Memahami Bisa Menjangkau Nah Saatnya Kita Itu Merubah Kerja Keras Menjadi Kerja Cerdas Nah Puncaknya Nanti Kerja Ikhlas Nah Itu Puncak Tapi Itu Insya Allah Pembahasan Jangan 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 kemana-mana Tetap Iklannya Di belakang Saya Baik Mungkin Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Dan Bagi Teman-teman Atau Peserta Bapak Ibu Sekalian Yang Pengen Mengajukan Pertanyaan Bisa Melampai Tangan Nanti Kemudian Bisa Ditulis Di chatting Oke Ini Mungkin Ini Mewakili Teman-teman Sekalian Jadi Kadangkala Kita Itu Bingung Dimana Kita Sudah Kerja Keras Iya Kerja Cerdas Mungkin Iya Tapi Disana Kita Cara Spiritualitas Kita Dekat Dengan Allah Tahajud Kemudian Duhanya Rawatip Itu Kita Lakukan Tapi Ketika Melirik Tetangga Yang Mana Dia Sulat Gak Pernah Duhah Apalagi Tahajud Apalagi Sementara Rizkinya Itu Seperti Lancar Banget Kayak Air Hujan Yang Deras Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Apakah Orang Yang Bermaksiat Itu Juga Tetap Dapat Bagian Dari Rizki Atau Bagaimana Iya Ayat Tadi Itu Bersifat Umum Iyab Sutur Rizko Lima Iyazak Woyak Dir Lima Iyazak Liman Man Itu Maksiat Umum Kepada Siapa Saja Itu Maksiat Apakah Dia Orang Islam Atau Orang Kafir Bahkan Bahkan Tidak 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 Hanya Manusia Tapi Juga Binatang Berarti Juga Orang Yang Maksiat Maupun Orang Yang Soleh Itu Berlaku Kepada Man Siapa Saja Itu Rezekinya Sudah Dijamin Dan Allah Punya Apa Kekuasaan Penuh Untuk Memperluas Kepada Siapa Saja Dan Mempersempit Kepada Siapa Saja Bersifat Mutlak Tidak Ada Batasannya Tidak Ada Pembatasan Yang Diperluas Rezekinya Adalah Yang Soleh Yang Kafir Dipersempit Tidak Ada Berarti Bersifat Mutlak Terserah Allah Kepada Siapa Saja Dan Nanti Penjelasannya Semuanya Itu Adalah Ujian Dan Ujian Itu Berlaku Kedua Duanya Ujian Tidak Hanya Yang Miskin Ujian Juga Berlaku Kepada Yang Kaya Ujian Bagi Orang Yang Kaya Itu Nanti Biasanya Sombong Dan Tidak Mau Bersyukur Ujian Bagi Orang Yang Miskin Biasanya Terpleset Kepada Kekafiran Makanya Nabi Ikan Mengatakan Kadal Fakru Ayakuna Kufron Hampir Hampir Saja Kefakiran Kemiskinan Itu Menjerumuskan Kepada Kekafiran Ujian Bagi Orang Miskin Itu Memang Terpleset Pada Kekafiran Dirayu Pakai Beras Dua Kilo Sudah Bisa Morta Tapi Bagi Orang Kaya Ujian Sombong Kalau Dia Merasa Kesuksesan Karena Tangannya Karena Kerjanya Karena Usahanya Karena Bisnisnya Itu Sombong Dan Itu Secara Akhidah Sudah Menyimpan Dia Lupa Bahwa Rezeki Dari Allah Bukan Dari Usahanya Itu Secara Akhidah Sudah Menyimpan Ujian Bagi Orang Yang Kaya Sombong Dan Sombong Menjerumaskan Kepada Kekikiran Biasanya Biasanya Jadi Kikir Kelawan Dari Kikir Itu Orang Yang Bersyukur Orang Yang Bersyukur Cirinya Apa Ya Banyak Sedekah Banyak Infak Makin Kaya Biasanya Makin Kikir Itulah Yang Diingatkan Dalam Ayatnya Orang Itu Sukanya Apa Sukanya Menghitung Menumpuk Harta Menumpuk Harta Dihitung Terus Coba Lihat Orang Kaya Itu Makin Pelit Duit Dihitung Terus Kalau Orang Yang Jarang Hitung Duit Berarti Miskin Yang Dihitung Suka Apa Tidak Punya Duit Makin Pelit Nah Nanti Hati-hati Tiba-tiba Dia sudah tergelincir Masuk Liang Pukul Itu Sudah Diingatkan Oleh Bahayanya Orang Kaya Sombong Itu Juga Bisa Menggelincirkan Dia Kepada Kekusuran Sama Sebenarnya Kadang-kadang Ujian Itu Dengan Kekayaan Kadang-kadang Dengan Kemiskinan Tapi Yang Harus Ingat Ujian Itu Biasanya Menyentuh Pada Titik Yang Lemah Dari Diri Kita Nggak Mungkin Ujian Itu Pada Titik Yang Kita Kuat Menghadapinya Itu Namanya Bukan Ujian Itu Latihan Namanya Ujian Itu Pasti Akan Diberikan Oleh Allah Di Titik Yang Lemah Saya Kalau Kalau Diuji Wanita Mungkin Ketawa Ketiwi Tapi Kalau Dibalik Saya Diuji Harta Mungkin Saya Megap Megap Setengah Mati Kalau Dia Diuji Dengan Wanita Juga Sama Allah Akan Menguji Di Titik Yang Biasanya Orang Itu Lemah Karena Allah Ngin Tahu Dia Itu Sebenarnya Benar-benar Beriman Atau Tidak Ikhlas Atau Tidak Maka Akan Diuji Di Titik Yang Lemah Dan Masing-masing Ujian Itu Beda-beda Beda-beda Tapi Hati-hati Insya Allah Menyentuh Di Titik Yang Lemah Kalau Kita Sudah Siap Wah Saya Siap Miskin Mungkin Malah Diberi Kekayaan Ternyata Ketika Kaya Malah Dia Gagal Dalam Menghadapi Ujian Karena Dia Siap Miskin Tapi Tidak Siap Kaya Dan Sebaliknya Gitu Ya Allah Masya Allah Tapi Endinya Jadi Tukeran Ujian Enggak Jadi Pengennya Gitu Tapi Yang Nguji Allah S.B. Oke Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Dan Karena Ustaz Candra Juga Mau Buru-buru Biber Maka Sesi Tanya Jawab Akan Kita Persilahkan Bagi Teman-teman Yang Punya Pertanyaan Bisa Lampaikan Tangan Atau Kemudian Tuliskan Dijat Ini Sudah Ada Beberapa Yang Masuk Dan Insya Allah Nanti Sesi Kedua Jamnya Ustaz Edi Untuk Motivasi Bisnis Karena Beliau Ini Juga Luar Biasa Sudah Sejak 1993 Itu Main Marketing Ini Berarti Pengalaman Sudah Kemana-mana Termasuk Minyak Dalam hal Minyak Goreng Marketing Minyak Goreng Luar Biasa Beliau Baik Pertanyaannya Ini dari Bu Tuti Jakarta Timur Assalamualaikum Ustaz Mau tanya Bagaimana Hukumnya Dalam Islam Tadkala Banyak Pedagang Yang Mogok Tidak Berdagang Misalnya Seperti Kemarin Tiga Hari Berdagang Tahu Tempe Mogok Alasannya Harga Kedelai Yang Naik Terus Dan Tujuan Mereka Mogok Supaya Diperhatikan Sama Pemerintah Dan Mau Menurunkan Harga Kedelai Tersebut Jazakallah Khair Istad Seperti Itu Untuk Pertanyaannya Kaitannya Dengan Pengusaha Tempe Yang Mogok Namanya Mogok Itu Hak Seseorang Jadi Jualan Atau Tidak Jualan Itu Hak Bukan Kewajiban Kalau Dia Mau Jualan Yang Terserah Kalau Dia Tidak Mau Jualan Yang Terserah Jual Beli Itu Komnya Mubah Atau Kalah Kan Ayatnya Allah Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharamkan Riba Artinya Orang Itu Mau Jual Beli Silahkan Terserah 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 Tetapi Negara Hanya Hanya Melakukan Operasi Pasar Jadi Kalau Dalam Keadaan Panen Raya Segera Dibeli Supaya Harga Tidak Jatuh Tidak Boleh Dipatok Dengan Floor Price Jadi Operasi Pasar Dibeli Sehingga Harganya Tidak Jatuh Tapi Nanti Disimpan Yang Punya Gudang Penyimpanannya Hanya Negara Kalau Nanti Pacekle Itu Dikeluarkan Dari Gudangnya Supaya Harga Tidak Melangit Itu Yang Namanya Tugas Negara Dalam Islam Seperti Gitu Ya Allah Jadi Berkaitan Dengan Pertanyaan Tadi Apakah Dosa Dan Tidak Insya Allah Tidak Berdosa Karena Memang Itu Haknya Dia Mau Jualan Atau Enggak Itu Haknya Dia Tapi Kalau Enggak Jualan Semua Siap Siap Kita Tidak Menikmati Gorengan Tempe Tempe Yang Kemudian Langkah Juga Ditambah Minyak Yang Kemudian Juga Langkah Ini Sama Langkah Ya Insya Allah Kita Ada Mungkin Godokan Apalah Serba Digodok Termasuk Nasi Kemudian Sayurnya Segala Macem Digodok Semua Baik Ini Ada yang Melambingkan Tangan Mungkin Kita Beri Waktu Untuk Kemudian Bertanya Ibu Yanti Lembani Ciamis Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Ustadz Saya Mau Nanya Alhamdulillah Sejak 2019 Itu Saya Hijrah Dari Riba Dimana Utang Saya Itu 874 Juta Luar Biasa Ketika Ketika Saya Hijrah Saya Emang Beritikat Emang Ikhlas Mau Menjual Aset Kemudian Termasuk Aset Itu Aset Utama Kita Tempat Jualan Kita Toko Kemudian Tahun 2021 Itu Udah Ada Tetangga Yang Mau Beli Dari Awal Saya Nawarin Tempat 1,4 M Sampai Saya Akhirnya Ya Karena Tujuan Kita Mau Benar Benar Kita Itu Cari Ridho Allah Sampai Saya Sudah Saya Jual Tempat Itu Sesuai Dengan Jumlah Utang Kebang Kita Sudah Deal Dilan Sama Pembeli Malah Tetangga Sebelah Cuma Dia Itu Non Muslim Kemudian Dia Nyuruh Kita Untuk Nawar Pokok Kita Nggak Bisa Kalau Nawar Pokok Pokoknya Saya Mau Dilunasi Semua Kecuali Bunga Nggak Saya Bayar Bunga Sama Denda Dan Lain Lain Nah Tapi Kesepakatan Itu Tidak Tertulis Jadi Dia Itu Berani Beli Di Harga Rp. 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 Itu Pihak Bank Itu Memberitahu Ke Pihak Pembeli Itu Bahwa Tempat Kita Akan Dilelang Dan Dilelangnya 700 Juta Akhirnya Tanpa Sepengetahuan Kami Pembeli Itu Jadinya Beli Lelang 700 Juta Jadi Kan Utangnya Gak Lunas Kemudian Malah Dari Bank Kita Terbebani Juga Pajak KPKNL Yaitu 5% Jadi Sisa Utang Kita Itu 200 Juta Sekian Ya Karena Dari Awal Itikat Baik Kita Kepihak Bank Kemudian Kita Juga Udah Memohon Kepihak Bank Bahwa Jangan Dilanjutkan Pelelangan Karena Memang Kita Sudah Teritikat Baik Untuk Menjual Dan Sudah Hadapin Belinya Tapi Ternyata Akhirnya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Sedang Dalam Proses Pengadilan Jadi Kita Perlawanan Hukum Tapi Tujuan Kita Itu Bukan Untuk Menggagalkan Lelang Karena Itikat Kita Dari Awal Itu Mau Melunasi Semua Utang Cuman Kalau Bisa Sesuai Dengan Jumlah Utang Lakunya Tempat Kita Nah Sekarang Dari Sejak Laku Lelang Itu Bulan Berarti Sudah Hampir Setahun Sampai Sekarang Karena Masih Proses Pengadilan Akhirnya Pihak Pembeli Itu Belum Bisa Bawa Tempat Saya Nah Yang Yang Tanya Tanya Apakah Saya Menzolimi Pihak Pembeli Karena Dalam Setahun Setelah Dia Membeli Tempat Tempat Itu Masih Saya Gunakan Baik Sukran Atas Pertanyaannya Ibu Yanti Mungkin Bisa Ditangkap Ya Mungkin Bisa Langsung Dijawab Beliau Untuk Pertanyaannya Pertanyaan Tadi Apakah Menzolimi Pembelinya Jadi Sebenarnya Prosesi Jual Beli Lelang Tadi Itu Kalau Dikembalikan Pada Hukum Syariat Islam Sebenarnya Tidak Sah Karena Barang Yang Digadekan Atau Barang Yang Dijaminkan Itu Haknya Masih Haknya Pemilik Barang Yang Digadekan Itu Belum Berpindah Milik Jadi Tidak Boleh Bank Sembarangan Langsung Tiba-tiba Dilelang Tanpa Ada Izin Dari Pemilik Itu Tidak Boleh Kalau Dalam Tinjuan Hukum Syariat Itu Tidak Sah Jual Belinya Jadi Kalau Ada Yang Membeli Dengan Satus Itu Ya Sebenarnya Salahnya Yang Membeli Itu Belum Menjadi Barang Yang Bank Dijual Itu Jual Beli Yang Tidak Sah Karena Nabi Mengatakan La Tabi Malay Sa Intak Janganlah Kamu Menjual Barang Yang Belum Menjadi Milik Itu Belum Sah Pemindahan Kepemilik Karena Bu Yanti Merasa Kecolongan Kalau Tiba-tiba Dijual Tidak Ada Izin Itu Tidak Sah Jual Belinya Itu Sepanyol Sepanyol Nyolong Jadi Kalau Ibu Itu Masih Bertahan Dengan Barangnya Itu Secara Sari Tidak Salah Yang Salah Yang Membeli Salah Yang Sendiri Dia Membeli Barang Yang Tidak Jelas Statusnya Jadi Yang Salah Itu Banknya Salah Dalam Menjual Kemudian Yang Ikut Lelang Juga Salah Itu Kalau Kita Kembalikan Pada Hukum Rohen Hukum Penjaminan Jadi Insya Allah Teruskan Saja Itu Proses Pengadilannya Dan Pegang Terus Itu Tokonya Itu Gitu Ya Kalau Sampai Ketemu Besok Insya Allah Saya Hadir Masya Allah Masya Allah Luar biasa Hadir Fiazum Atau Gimana Offline Masya Allah Oke Pertanyaan selanjutnya Ustaz Ini Dari Abu Khair Dari Ibu Mariam Sulma Assalamualaikum Orahmatullah Bikin Bikin Beritanya Bihelha Booh Boleh Bertanya Tentang Bihelha Enggak Jualan Sambil Ngemis Contohnya Saya Jualan TPR Ketika Saya Ini Bahasanya Mama Saya Ketika Saya Saya Tidak Ada Pegangan Uang Saya Tawarkan TPR Keteman Beli TPR Saya 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 Mau beli Beras Misalnya Apa Itu Dibolehkan Atau Gimana Maksudnya Pertanyaannya Atau Bisa Mungkin Langsung Ke beliau Ini Dari Abu Khair Gombong Kebumen Hidup Sempit Quran Surat Toha 124 Mohon Dijelaskan Ini Mungkin Salah Satu Dulu Kalau Yang Pertama Bisa Maksud Ya Di Dijet Gak Gak Ada Ini Direct Direct Message Ya Mungkin Saya Nanggapnya Bolehkah Jualan Sambil Minta Belas Kasian Gitu Hukum 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 asalnya Haram Orang Islam Tidak Boleh Meminta Minta Dan Haram Hukumnya 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 Sangat Berat Bagi Orang Yang Mengemis Mengemis Itu Profesi Yang Haram Tetapi Mengemis Itu Menjadi Boleh Kalau Memang Sudah Sangat Amat Terpaksa Dalam Kondisi Kita Itu Darurat Tidak Punya Makan Maka Kaedahnya Adururotu Tubihul Mahdurot Jadi Darurat Bisa Menghalalkan Yang Haram Jangankan Mengemis Mencuri Aja Boleh Cuma Mencuri Resikonya Digebuki Masyarakat Tapi Secara Hukum Syariat Kalau Kita Tidak Bisa Makan Kita Mengambil Barang Yang Hanya Sebatas Untuk Menyambung Hidup Itu Boleh Asal Mencurinya Jangan Berlebihan Kita Tidak Bisa Makan Yang Dicuri Sepeda Motor Yaitu Haram Kalau Kita Tidak Makan Mencuri Roti Misalnya Untuk Sekedar Menyambung Hidup Itu Boleh Karena Allah Berfirman Barang Siapa Yang Dalam Keadaan Terpaksa Lagi Dia Tidak Berlebihan Maka Tidak Ada dosa Baginya Untuk Memakan Makanan Yang Haram Itu Kan Sebelumnya Allah Menunjukkan Makanan Yang Haram Seperti Daging Babi Bangke Kemudian Darah Itu Haram Tapi Menjadi Halal Kalau Kita Dalam Terpaksa Dalam Keadaan Darurat Jangankan Ngemis Ngemis Itu Mencuri Masih Boleh Untuk Menyampung Hidup Oleh Karena Itu Kalau Sekarang Mencuri Resikonya Besar Lebih Baik Berarti Lebih Baik Mengemis Maka Di Atasnya Mengemis Apa Menjual Dengan Belas Kasian Itu Masih Boleh Asal Itu Memang Dalam Kondisi Terpaksa Tadi Kondisi Yang Sudah Sangat Berat Itu Boleh Naik Sedikit Itu Lebih Mulia Daripada Murni Mengemis Menjual Dengan Belas Kasian Saya Sudah Enggak Kuat Beli Beras Mohon Dagangan Saya Dibeli Itu Enggak Itu Lebih Mulia Daripada Murni Mengemis Itu Ya Allah Baik Sekarang Set Untuk Jawabannya Mungkin Begitu Ibu Mariam Insya Allah Bisa Dimengerti Selanjutnya Dari Abukhoir Gombong Kebumin Hidup Sempit Quran Surat 124 Itu Mohon Dijelaskan Hubungannya Dengan Orang Tidak Mau Terikat Dengan Syariat Karena Allah Berfirman 124 Itu kan Barang Siapa Yang Berpaling Dari 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 Peringatanku Yaitu Berpaling Dari Al-Quran Maka Sungguh Baginya Adalah Penghidupan Yang Sempit Penghidupan Yang Sengsara Itu Maknanya Apa Yang Membuat Orang Itu Sengsara Itu Bukan 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 Persediaan Alam Ini Kurang Alam Yang Disiapkan Oleh Allah Kekayaan Kekayaan Alam Yang Disediapkan Oleh Allah Melimpah Ruah Apalagi Indonesia Kekayaan Alam Sangat Banyak Melimpah Ruah Dibanding Negara Lain Tidak Penghasil Kelapa Sawit Nomor Satu Dunia Itu Indonesia 2019 Kita Sudah Menembus 44 Juta Ton Minyak Sawit Per Tahun Kita Itu Bisa Mandi Minyak Sawit Tapi Kenapa Kita Itu Antri Minyak Sawit Itu Bukan Karena Allah Memberikan Rezekinya Itu Kurang Kurang Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Kekayaan Alam Indonesia Sudah Melimpah Ruah Tapi Kenapa Kita Sempit Hidupnya Kita Penghasil Gas Gas Naik Terus Kita Penghasil Batu Bara Batu Bara Listriknya Biar Pet Listriknya Naik Terus Kita Itu Sawahnya Terluas Di Dunia Tapi Kedilin Mahal Harus Impor Itu Kesimpulannya Apa Berarti Indonesia Bukan Negara Miskin Tapi Indonesia Salah Atur Karena Tidak Mau Diatur Dengan Al-Quran Itulah Yang Membuat Hidup Kita Sempit Dan Besok Di Hari Kiamat Dia Dikumpulkan Dalam Keadaan Buta Esok Dikumpulkan Dalam Keadaan Buta Sehingga Dia Protes Kenapa Saya Dikumpulkan Dalam Keadaan Buta Padahal Saya Dulu Melihat Jawabnya Apa Karena Dulu Diberi Al-Quran Kamu Tidak Mau Melihat Al-Quran Malah Ngatur Negaranya Pakai Aturan Kapitalis Bukan Aturan Islam Sekarang Kamu Dibutakan Dan Kemudian Dimasukkan Kenera Ini Hubungannya Dengan Tidak Mau Mengatur Hidup Ini Dengan Al-Quran Pasti Hidupnya Jadi Sempit Tapi Memang Sunatullah Kalau Banyak Yang Sempit Pasti Banyak Yang Kaya Raya Karena Hukum Sunatullah Zero Samgin Zero Samgin Itu Penjumlahan Yang Hasilnya Itu Titik Nol Jadi Kalau Sekarang Misalnya Ada Orang Seratus Saya Kasih Uang Seratus Juta Tanda Mungkin Masing-Masing Dapat Seratus Juta Kalau Mas Wahono Dapat Seratus Juta Itu Maksudnya Apa Yang 99 Tidak Dapat Apa Itu Namanya Zero Samgin Jadi Kalau Sekarang Rakyat Indonesia Itu Miskin Jelata Itu Pasti Ada Yang Segelintir Manusia Yang Menikmati Kekayaan Alam Indonesia Sampai Melimpah Ruah Triliunan Di Itu Namanya Zero Samgin Dan Itu Petaka Bagi Umat Islam Di Indonesia Kenapa Umat Islam Sekarang Abe Di Dalam Penerapan Syariat Islam Di Indonesia Begitu Ya Allah Nanti Nanti Terima Lagi Terima Beritah Beritah Selanjutnya Karena Ini Masih Banyak Pertanyaan Dan Beliau Waktunya Cuma Sampai 14.30 Nanti Yang Tidak Kebagian Jawaban Nanti Insya Allah Bisa Via Group WA Selanjutnya Ustadz Izin Bertanya Ustadz Berkaitan dengan konteks keluarga. Apabila seorang suami meninggal, apakah akad dalam menafkahi keluarga akan menjadi hutang? Nanti di akhirat ataukah otomatis batal? Mohon penjelasannya. Dari Antoro, dari Bantul. Kalau suami meninggal, selesai urusan dunia. Sudah selesai. Kalau suami meninggal, itu posisi istri, itu balik lagi ke bapaknya. Karena akan nikah itu kan serah terima dari bapak kepada menantu. Berarti kalau menantu meninggal, ya balik ke bapaknya. Bapaknya nggak mampu ke kakeknya. Kakeknya nggak ada ke anak laki-laki. Atau ke cucu laki-laki. Nggak ada ke samping. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki, kakak, adik, nggak ada ke serong. Paman Pak D yang laki-laki. Paman Pak D laki-laki nggak ada yang mampu, serong ke bawah. Ponaan-ponaan laki-laki. Sampai habis. Kalau nggak ada, baru negara yang harus tanggung. Kalau Islam begitu. Jadi wanita itu tidak pernah punya kewajiban menafkahi dirinya sendiri. Dan suami selesai setelah meninggal. Jangan suruh menafkahi terus. Sudah di alam kubur. Nanti malah serang, Ustaz, ya. Iya, nanti kalau dikirim dari kuburan malah lari. Masya Allah. Gitu ya. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Ummu Sabila, ya. Izin bertanya terkait dengan rizki minallah. Apakah ada jurus-jurus amal khusus untuk dekat dengan Allah mendatangkan rizki yang banyak yang bisa kita lakukan? Misalnya dengan sotakoh, silaturahmi. Atau dakwah. Karena kalau kerja atau jualan itu kan hanya pengantar saja. Ya, sebenarnya ada rahasia dari Allah yang sudah disampaikan. Kuncinya itu sebenarnya perubahan orientasi hidup. Jadi tujuan hidup itu untuk apa? Kalau salah dalam tujuan hidup, maka semua upaya-upaya mencari rezeki itu menjadi sia-sia. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 7, kalau nggak salah ya. Nanti bisa di-cek. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Ayat ini ada insarti, yang menunjukkan syarat. Pengen nggak ditolong Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki. Allah siap menolong kita, meneguhkan kedudukan kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita mau menolong agama Allah. Maka ini hubungannya dengan tujuan hidup. Kalau tujuan hidup kita itu serius, semua fokus untuk menolong agama Allah, sehingga kita bisnis, kita kerja, kita cari duit itu fokusnya untuk menolong agama Allah, tinggal tagih saja kepada Allah. Ya Allah, saya sudah jungkir balik memperjuangkan agamamu, dan untuk memperjuangkan agamamu itu butuh duit yang cukup. Dan sekarang saya sudah kerja keras, mohon saya dicukupi kebutuhan. Ya pas-pasan nggak apa-apa lah. Yang penting cukup. Pas-pasan itu maknanya kan, pas butuh rumah, dapat rumah. Pas butuh mobil, dapat mobil. Pas pengen motor, dapat mobil. Nah itu namanya pas-pasan. Pas Allah mengizinkan. Berarti ini kan, jangan sampai kebalik-balik. Jangan sampai kita itu habis hidup untuk bisnis, untuk kerja, sementara dakwah itu sambilan. Urusan agama sambilan. Kan kebalik. Allah itu pengennya, hidup itu untuk menolong agama Allah. Untuk menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, kan butuh makan, butuh minum. Untuk bisa makan, minum harus kerja. Nah kalau kerja itu, semuanya untuk kepentingan, memperjuangkan agama Allah. Kita bisnis untuk memperjuangkan agama Allah. Kita menikah juga untuk memperjuangkan agama Allah. Kita punya anak juga semuanya untuk kepentingan, untuk kepentingan perjuangan agama Allah. Kalau tujuan hidup kita benar, insya Allah nanti urusan hidup kita Allah yang nyelesaikan. Insya Allah mudah. Urusannya kembalikan aja. Kalau nanti belum juga, pakai aja sama Allah. Jangan naki saya. Yang janjikan Allah, bukan saya. Gitu ya Allah. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir, tapi bukan berarti kemudian selesai acaranya, tadi ada masih satu season lagi ya, untuk motivasi bisnis, insya Allah, dari istatahat Edi ya. Selanjutnya istatahat, berarti dakwah ya istatahat? Ini ada lanjutannya. Untuk saudara dan lain, bukan. Dan lain-lain, bukan. Ya, yang utama itu dakwah. Menolong agama Allah itu dakwah. Yang lain itu melingkari dakwah. Makanya disebut dakwah itu poros kehidupan. Dalam persuangan dakwah, kita butuh nikah. Silahkan nikah. Untuk kepentingan dakwah. Bisnis, untuk kepentingan dakwah. Termasuk sodakok, untuk kepentingan dakwah. Kadang-kadang kita piknik, ya itu untuk kepentingan dakwah. Semuanya barokah. Cilacap, senti ya. Contohnya. Masya Allah. Untuk kepentingan dakwah. Nanti biar Allah yang menyelesaikan semuanya. Kalau enggak nanti, bingung. Baik. Ini masih ada sembilan menit, Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Kaitannya dengan, ini ada yang bertanya dari Liaul Faizin. Assalamualaikum, Ustadz. Have fun izin bertanya. Jual-beli pakai sistem arisan, boleh apa tidak? Dan ketika mau dapat, diakoti, diambil uang, atau dibelikan barang, tentang jual-beli. Kalau arisan, itu sebenarnya masuk hukum court secara berjamaah. Court itu utang-biutang. Jadi, harus kembali kepada hukum utang-biutang, itu antara yang diserahkan dengan yang diterima harus sama. Kalau yang diserahkan uang, yang diterima barang, itu enggak boleh. Haram hukumnya. Karena itu court. Court itu harus sama. Kalau kita store 1 juta, 1 juta sampai setahun, ya harus dapatnya 12 juta. Enggak boleh dapat motor, atau dapat pakaian, atau dapat buku, enggak boleh. Tapi nanti kalau sudah terima 12 juta, untuk beli motor, ya silakan. Asal jangan diikat. Atau untuk beli pakaian, silakan. Tapi kalau menerimanya pakaian, enggak boleh. Itu haram hukumnya. Gitu ya, Allah. Baik. Jazakallah untuk Ustaz Jandro yang telah menjawab jawaban-jawaban dari peserta. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan juga membawa keberkahan. Dan semoga Ustaz Jandro juga diberikan pahala atas kemudian keringatnya untuk kemudian waktu untuk kita untuk kemudian menjawab permasalahan-permasalahan kita. Dan semoga beliau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amin. Dan kami persilahkan, karena mau prepare ke Cilacap, monggo silakan untuk mungkin bisa closing statement atau izin. Amin. Moga, Jaz. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak bisa menyertai sampai selesai. Ya, mohon doanya saja. Semoga perjalanan lancar, selamat. Bisa ketemu teman-teman di Cilacap, termasuk Bu Yanti. Mau ikut juga. Saya enggak tahu dari Ciamis ke Cilacap jawab atau enggak. Ya, semoga semuanya mendapatkan limpaan barokah rahmat hidayah dari Allah SWT. Dimudahkan rezekinya. Amin. Taraknya cuma satu. Jadilah pejuang-pejuang agama Allah. Insya Allah, Allah lah yang akan memudahkan rezeki kita, meneguhkan kedudukan kita, menyelesaikan semua masalah-masalah hidup kita. Asal fokusnya satu saja. Mari kita fokus untuk Islam, untuk perjuangan agama Islam, untuk demi tegaknya Islam di atas muka bumi. Insya Allah, Allah lah yang akan menyelesaikan semua urusan kita. Allahumma, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. 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 Baik, sebelum waktu. Ustaz dulu ya. Ustaz. Hati-hati, Ustaz. Sebelum kita ke Ustaz Edi, bagi teman-teman yang mungkin besok Jumat, Salis Group akan mengadakan event Zoom juga. Event Zoom yang menghadirkan bintang tamu, pakar branding, yang akan membahas branding dulu atau selling dulu. Kadang-kadang kan, apalagi kita yang mungkin dari UMKM, itu kan masih bingung ya. Ini mau jualan dulu atau branding toko dulu atau branding usahanya dulu. Itu mana yang lebih baik ya. Insya Allah besok Jumat jamnya sama, jam 1.15 Insya Allah itu Salis Group akan mengadakan acara tersebut free insya Allah gratis. Jadi manfaatkan ini teman-teman ingat Jumat jam 1.15 Insya Allah. Nah, nanti kita akan infokan ulang ke grup ya. Jadi masih stay saja di grup ya. Insya Allah event-event selanjutnya akan kita share. Baik, selanjutnya motivasi bisnis kepada Ustadz Edy selanjutnya kami persilahkan. Terima kasih Ustadzullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih untuk saudara-saudara saya semuanya rekamakan saya untuk partisipasinya di acara Zoom Salis Group. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih bagi Ustadz Jondro. Selamat jalan. Semoga lancar sampai tujuan. Saya sedikit memberikan motivasi apa yang menjadi pengalaman saya ya. Tadi saya mendengar Bu Yanti ya. semangat ya Bu Yanti apa yang dialami Bu Yanti juga pernah saya alami Bu sampai rumah saya dilelang gudang saya dilelang itu. Tapi awalnya kaget ya awalnya kaget tapi karena saya waktu itu memang kepingin kepingin hijrah jadi saya kuatkan kuatkan mental saya menghadapi itu semua. ya tapi selibat berganti waktu ya karena saya memang betul-betul kepingin hijrah. Saya selalu berharap saya diberi kekuatan. Jadi saya waktu rumah itu dilelang, rumah itu dijual, laku itu saya sudah enggak mikir enggak mikir enggak mikir lebihnya berapa kurangnya berapa yang jelas saya sudah selesai semua urusan saya dengan riba gitu ya. Sampai saya masih punya mobil leasing pun segera saya jual. Segera saya jual. Nah yang perlu saya tekankan di sini dalam menghadapi kehidupan di istilahnya titik hijrah ini kita harus betul-betul kita nikmati ya. saya pernah dulu bertemu dengan seorang teman waktu saya sharing ya. Teman itu bilang dengan saya itu yang maknanya itu sangat dalam dalam menjalani kehidupan ini ya. Wesh, Pak Edi dalam hidup itu susah dibikin senang, senang dibikin susah. Seperti itu. Nah itu maknanya sampai dalam. dan selanjutnya beliau menambahkan lagi. Jangan takut hidup. Seperti itu. Kalimat-kalimat pendek itu selalu tertanam di hati saya, selalu tertanam di pikiran saya. Maknanya yang sangat dalam. Makanya waktu saya di dalam menghadapi waktu-waktu di titik terendah betul-betul saya enjoy. Saya lepas semua urusan duniawi itu saya lepas. Saya ikhtiar karena saya niat ibadah. Saya ikhtiar karena saya niat bertanggung jawab berhadap istri dan anak. Dan saya melakukan segala sesuatu itu seperti tadi Ustaz Jondro bicara menyampaikan bahwa kita harus tidak hanya bekerja keras, tetapi kita harus juga bekerja cerdas. walaupun kita kerja usaha dengan modal kecil, itu kita pikir dengan profesional. Waktu itu saya kerja di kaki lima. Saya kerja di kaki lima. Awal-awalnya saya menerima hasil itu sehari cuma Rp25.000-Rp35.000. Itu mental saya sempat karena waktu saya masih pegang bisnis yang besar, perhari itu saya bawa uang omsep totor. Sepi-sepinya saya sehari itu kadang Rp50.000-Rp45.000. Kalau pas dibilang rame itu sampai Rp100.000-Rp85.000. Itu hal yang biasa bagi saya. Pada saat saya waktu saya di titik terendah saya mengalami sehari itu hanya menerima uang Rp25.000-Rp30.000. Itu saya nikmatin saja. saya nikmatin saja. Tidak ada masalah bagi saya. Terus berlangsung. Saya menimba ilmu ke sana ke sini dan akhirnya ketemu dengan Ustaz Ustaz yang luar biasa. Ini yang mereka sudah menerapkan ilmu yang luar biasa saya contoh. Bagaimana dakwah di jalan Allah itu membawa berkah. Bagaimana sedakwah itu membawa berkah. Saya nikmatin. Jadi saya dalam bekerja, dalam ikhtiar itu saya tidak menarjet. Tidak menarjet dalam hal materi. Tidak ada menarjet dalam materi. Tapi saya menarjet dalam keberhasilan yang saya capai di jalan Allah. Saya mintanya hanya berkah. Berkah dan berkah. Sebulan bersih saya dapat sejuta, sejuta lima ratus. Saya nikmatin. Walaupun semua itu diiringi dengan tangis pada saat kita sholat nangis, saat-saat tahajud nangis, wiritan nangis, itu hal yang biasa. Manusiawi kita karena orang yang lemah. Tapi seiring waktu yang saya rasakan, apa itu yang menjadi kuasanya Allah itu yang tidak bisa diduga-duga. Banyak hal-hal yang diluar dugaan saya. Diluar dugaan saya. Pada saat saya memerlukan uang 10 juta waktu itu saya ada keperluan, istri saya bilang sama saya, ini harus ada pembayaran 10 juta. Pada saat itu saya belum punya uang 10 juta. Tidak disangka-sangka tiga hari sebelum jatuh tempo saya pembayaran itu, saudara saya itu datang. Padahal saudara yang lama tidak main ke tempat saya, lama yang tidak silaturahim di tempat saya. Tahu-tahu beliau itu minta rekening saya. Saudara saya ini minta rekening saya. Setelah saya lihat di dalam rekening saya, kok bisa-bisanya saudara saya itu ngasih 10 juta. Padahal saya itu tidak pernah ngeluh, tidak pernah terbuka dengan saudara saya. Nah, inilah hal-hal yang diluar dugaan. Dan kemudian banyak lagi hal-hal yang diluar dugaan. Sampai suatu saat yang sangat luar biasa. Istri saya sampai bilang sama saya, kapan kita bisa makan, bisa beli rumah? Saya cuma diem saja. Saya mau bilang apa? Karena saat itu tabungan belum bisa mencapai beli rumah. Suatu saat tidak terduga di tahun 2020 prosesnya itu, saya ada niat untuk beli rumah. Waktu itu saya ngutang secara syariah. Saya datang ke bank-bank syariah. Tapi ternyata saya lihat akot-akotnya atau masih seperti ini. Saya konsultasi dengan Ustaz Condro, ada yang salah, ada yang kurang. Makanya saya tidak berani untuk memiliki rumah. Akhirnya saya cuma berdoa dan berdoa berdoa. Di tengah proses saya berdoa, saya menyerahkan diri kepada Allah. Ada datang rezeki, ada seseorang yang datang kepada saya, orang itu butuh uang. Butuh uang dan dia ingin menjual rumahnya. Ditawarkan ke saya dengan harga yang dibawah harga pasar. hebatnya lagi, bilang sama rekan saya ini, saya kalau pakai bank enggak mau, bisa enggak saya minta waktu 4x saya nyicil, berarti 4 bulan. Saya hitung-hitung di angka 4 bulan itu, enggak uang sedikit, sampai istri saya nanya sama saya, bisa uang segini kita dapatkan. Saya cuma berserah diri saja. Tapi ternyata 4 bulan yang diperhitungkan itu, selesai. Kita enggak tahu rezeki itu datang dari mana. Saya sampai menogika dengan menang saya, itu enggak sampai. Tapi kalau Allah itu berkehendak, ya terjadi. Sampai saat ini saya bisa menikmati rumah ini dengan istri, dengan anak-anak saya. Dan Alhamdulillah seiring dengan proses saya menikmati ujian itu, kehidupan mulai berubah. Dan itu tidak instan. Tidak instan setahun, dua tahun, tiga tahun saya terus langsung itu tidak. Memang saya enggak mau. Waktu itu saya pernah sekitar tahun 1920 itu ya. Sekitar 1920 lah. Saya ditawarin oleh rekanan itu kan. Suruh kerja di tempat rekanan. Saya disuruh mimpin salah satu marketing dengan iming-iming gaji itu perbulan 25-30 juta. Itu aja saya enggak mau. Saya masih enjoy, saya masih merasakan nikmatnya berjalan itu ada di jalannya Allah. Bekerja di jalannya Allah. Saya itu ingin merasakan bagaimana perjuangan di jalan Allah. Dan bagaimana mendapatkan cara yang halal yang berkah di jalan Allah. Itu saya rasakan. Saya enjoy aja. Saya tanamkan apa yang dikatakan teman saya itu susah dibikin senang, senang dibikin susah. Ternyata itulah nikmatnya. Nikmatnya kita bekerja di jalan Allah. Jadi enggak usah kita menanti, enggak usah kita terus nunggu-nunggu. Saya sudah seolah tahajud sekian lama, sudah ibadah apapun sudah saya lakukan, kalau enggak datang-datang. Enggak perlu kita menunggu-nunggu seperti itu. Nikmatin aja perjalanan itu. Proses itu nikmatin. Walaupun semua itu dengan rasa yang pedih, dengan rasa yang sedih, berjucuran air mata, itu hal yang biasa. Justru disitulah proses kemalaman kita diujiri Allah. Seperti itu sedikit motivasi, jadi jangan takut dengan keadaan kita sekarang, dan jangan kecil hati kita memandang keadaan kita sekarang yang enggak punya. Karena apa yang kita enggak punya ini justru itu kekuatan yang luar biasa. Itu saya rasakan. Saya bisa bekerja sama dengan Ustaz Jondro atau dengan Ustaz Wahono itu. Apakah dengan saya dengan modal besar? Tidak. Yang saya jual itu apa dengan teman-teman saya? Kepercayaan. Kepercayaan yang saya jual dengan teman-teman saya itu. Alhamdulillah teman-teman saya itu melihat saya percaya. Dan saya sedikit memiliki kemampuan yang bisa saya bagikan. Itu aja dua modal saya. Skill dan kepercayaan. Dan Alhamdulillah semua teman-teman mendukung. Jadi dikira saya bikin salis grup ini dengan modal yang besar? Enggak. Enggak dengan modal yang besar. Hanya dengan modal kepercayaan. Makanya semua dalam proses kita berbisnis, bangunlah kejujuran integritas kita. Jadi suatu saat kita berada di titik terendah, orang-orang itu tidak akan menghilangkan apa dulu kejujuran kita. Tidak akan membuang, tidak akan mereka selalu ingat akan kelebihan ini. Saya itu, waktu saya jatuh, itu bank-bank konvensional itu. Banyak yang dari BUMM, BUMM itu banyak yang nelpon saya. Pak Edy, tetap kami bantu, kami tetap percaya, tapi saya tetap tidak mau. Saya tidak tergiur dengan tawaran-tawaran mereka. Ayo Pak Edy, kita kerjasama lagi. Gak apa-apa, kita tutup mata dengan kejadian yang kemarin. Saya percaya dengan kemampuannya Pak Edy, tapi saya tidak tergiur. Inilah proses-proses semua perjalanan perjalanan saya waktu saya berhijrah. waktu saya berhijrah dan menempuh jalan yang berkah. Gak usah takut, tetap jalan terus. Insya Allah, di suatu saat, titik yang berkah itu akan didapatkan. Begitu dulu ya, saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, tetap yakin kita imani semuanya yang ada. Insya Allah, semua itu ada jalan keluarnya. Begitu dulu, Ustazullah Honol. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk closing statement, saya tadi, ini ada yang tanya, sebenarnya sales itu jualan apa? Kok, ya tadi ya, disampaikan sampai ada yang sudah mencapai 100 juta pertama omsetnya, itu jualan apa? Mungkin bisa dijelaskan, saya tadi. Biar teman-teman yang baru masuk juga tahu, dan memang kalau memang kita bisa berpartner, ayo kita tepat menurutnya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Saya jelaskan, kalau kita sales itu kan distribusi produk ya, jadi kami bekerja sama dengan para produser-produser, khususnya UMKM ya, dan Alhamdulillah kami mendapat kepercayaan untuk menjadi distributor mereka, dan beberapa produk yang telah kami pasarkan, yang sudah memiliki penjualan yang bagus, itu adalah salah satunya produk Respita Raja ya, produk Herbal. dan ini juga masuk, kami mendapatkan kepercayaan dari terserah produk kosmetik, yaitu argan oil, sabun, dan nanti sebentar lagi akan hadir, kami membawa barang itu, yaitu master gel ya, master gel. Nah, semua ini betul-betul kami seleksi ya, kami tidak hanya orang ambil barang, nawarkan barang, kita ambil, tidak. Setiap produk yang akan masuk ke kami, itu tester kami minta, kami coba, kami lihat reaksinya bagaimana, itu kami selalu coba seperti itu, jadi kami betul-betul teliti, dan ini memang pekerjaan saya sejak dulu, saya dulu dari tahun, dari berangkat usaha itu, waktu saya masih bisnis awal itu, saya masih mahasiswa, jadi betul-betul saya itu, memang betul di bidang marketing, dan titik-titik tertinggi saya, waktu itu saya menjadi konsultan produk-produk yang masuk ke Jogja, itu kesulitan, masuk ke market Jogja, itu kesulitan, nah itu mereka konsultasi sama saya, bagaimana untuk masuk ke Jogja, itu produk kami bawa, nah, dengan pengalaman-pengalaman inilah, saya terapkan di Salis, nah mudah-mudahan produk ini menjadi produk pilihan, dan cara-cara yang kami pilih pun, saya tidak akan menggunakan cara-cara yang rumit ya, yang cara-cara yang rumit, yang seperti, mungkin jenengan-jenengan, sudah melihat lah ya, sistem-sistem yang ada, enggak, enggak, seperti itu, saya cuma satu, cuma satu motivasi saya kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang ingin berbisnis, ambillah keuntungan yang cukup, yang mana keuntungan itu tidak menjatuhkan mental kita, untuk berusaha, nah disini ada dua pilihan, kita mau main produk cash flow, atau mau berita yang slow, fast-moving, atau slow-moving, silahkan jenengan mau pilih, kalau jenengan mau yang fast-moving, ya kita mainnya pangditi, kalau kita yang slow-moving, kita ambil yang profitnya besar, jadi kita semua-semua kita ambil, ada pilihan, karena disini juga ada produk-produk, seperti minuman jahe, terus serial, ya serial ini juga, untuk lambung, jadi masih-masih ada kaitannya dengan kesehatan, nah jadi kalau rekan-rekan nanti ingin tahu persis, ingin tahu persis produk-produk yang kami bawa, nanti silahkan hubungi ke admin, dan profitnya berapa, juga kita rembukan di admin di situ, ya silahkan monggo, seperti itu ya. Baik, jazakallah Pak Edy atas infonya, dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah keuntungannya besar sekali di sales, yang pertama disediakan produk yang berkualitas, yang kedua itu, tak dikasih tahu cara jualannya seperti apa, mengenai bisnis online, akan diajari, dan itu tidak dipungut biaya, free, selanjutnya, dapat materi atau kemudian pelajaran muamalah, muamalah secara islami itu seperti apa, melalui Ustadz Wicondro Triyono, jadi langsung ke pakarnya, dan yang keempat, yang jelas ini bukan MLM, yang disayangkan kan MLM, ini insya Allah karena kita itu juga pembina juga Ustadz Wicondro, jadi insya Allah kita bisa pertanggung jawabkan akot-akotnya, insya Allah. Itu mungkin kalau yang berminat silahkan nanti kemudian gabung, via admin group WA, dan insya Allah sampai ketemu Jumat besok, insya Allah jam 1.15, kita akan belajar branding dari pakar branding, insya Allah. Sekian dari kami, Salis Group, apabila menyediakan fasilitas, kelasium kurang kemudian full, atau seperti apa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari kami, mari kita tutup akhiri kajian pada siang hari ini, kemudian membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rizkinya teman-teman sekalian, peserta sekalian, yaitu dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin, amin.